Oke teman-teman hari ini kita akan spill bagian dalam kabin, exapator, hitachi dan beberapa tombol-tombol dan fungsi-fungsinya ya Oke Oke langsung saja kita mulai ya Kita mulai dari kunci kontak atau kunci star Tuh ini kunci star nya ya Terus yang ini itu layar monitor Di atasnya ini ada AC lubang AC Di sini juga ada lubang AC Di sini ada lubang AC Nah ini itu tempat minum ya Tapi kebetulan tempat minum kita gak muat Jadi kita simpan di sini aja minumnya Terus yang ini itu tombol untuk masukin ke atasan yang ini ya password Terus dalam motor ini panel baterai Ini tekanan oli dan yang lain-lain Terus untuk yang ini adalah menu setting Menu settingnya itu seperti ini ya Seperti yang kemarin aku jelaskan Terus yang ini untuk kembali Terus yang ini untuk AC ya Ini nih Yang ini Kalau yang ini untuk yang ini ya Terus untuk ini Itu radio Ini radio ya Untuk tombol radio Ini untuk setting Ini untuk setting Setting radio nya Terus ini Tombol gas nya Ini tinggal diputar kayak gini ya Low height Low height Terus yang ini Itu otomatis idle Yang ada di sini ya Bayar sini Itu otomatis idle Terus yang ini Yang ini Tombol mode ya Tombol mode Kita bisa lihat di sini Tombol mode nya berubah Ya kan Terus yang ini lampu ya Lampu Terus yang ini Wipper Terus yang ini Menu Ini ya Apa lagi namanya Body travel Terus di sini Itu ada Laci-laci Terus yang di belakang ini Ada radio Ini Ada PTT nya Terus yang di belakang itu Untuk Penghemat daya nya Di belakang sini Juga ada Lubang AC Yang ini juga lubang AC Ini juga lubang AC Ini speaker ya Speaker radio Terus Kesini juga ada Laci Laci-laci Terus yang ini Handle pilot Ini safety loop nya Safety lock Terus yang ini Handle untuk Trepol ya Maju mundur Terus apalagi Nah Yang ini juga bisa dibuka ya Tentu ya Ini untuk bukanya Kalau yang tombol yang ini Itu untuk buka yang ini Ya Oke Yang ini tuh fungsinya buat ini Supaya kita lebih stabil Mengendalikan Trepol nya Untuk penampakan Kursi nya sendiri Seperti ini teman-teman Hitachi Ini Safety bell nya Teman-teman Itu dipasang Kesini Terus Yang ini Itu untuk Nyandarin Kursi yang ini Naik turun ya Terus Untuk yang ini Setelan Siku ya Ini bisa disetel ini teman-teman Ini ya Naik dan turun ya Bisa kita atur Terus Untuk Mengatur Kursi nya Itu ada disini teman-teman Ini Untuk Mundur Dan majunya Terus yang ini Tombol yang ini Itu untuk Nurunin yang ini Terus Untuk tombol yang ini Ini untuk Menggeser Kursi nya ke Belakang Terus yang dibawa ini Itu untuk Kontrol Berat badan kita ya Nah ini Ada Berat badannya disini Kita sesuaikan dengan Berat badan kita Terus Kita ke Belakang Itu ada Pos Disini Bagian Elektrik nya Bagian elektrik Elektrik nya Ini biasanya Mekaling aja yang tau Ini fungsinya Semua fungsinya Di dalam Terus Yang ini Itu Kayak Pendingin air Ya Segenis AC Anul Sejenis kulkas Terus Yang ini Di tempat air juga Kayaknya Seperti itu aja Teman-teman Ya